Al-Aslu fil-Asya il-ibaha hatta yakumut dalilu yatulu anad tahrim Dalam soal-soal mu'amalah, asal hukum dari segala sesuatunya adalah halal Sampai tegak dalil yang menunjukkan dia diharamkan Atau di dalamnya terdapat unsur-unsur keharoman Nah tentu ada pakarnya yang bisa untuk menjadi tempat kita bertanya Saya merekomendasikan diantaranya adalah Ustaz Dr. Oni Sahroni LCMA Beliau memiliki kepakaran yang mumpuni dalam bidang pertanyaan-pertanyaan mu'amalah kontemporer Apalagi dengan isu-isu yang cepat sekali ya Dalam dunia investasi hari ini, dalam dunia berbagai hal hari ini Jadi ya meskipun nanti dengan pemahaman ulama itu kita bisa menjadi jelas atau terang Tapi pada prinsip pokoknya adalah ya kita dilarang satu riba Kalau ada unsur ribawi di dalam apa yang kemudian kita geluti ya tentu kita harus segera tinggalkan Yang kedua ghoror, ghoror itu ketidakjelasan Ketidakjelasan dalam akat, ketidakjelasan dalam apa namanya Barang ketidakjelasan dalam sesuatu yang ditransaksikan ya itu tidak kita tidak boleh teribat di dalamnya Kemudian kalau ya apa yang menjadi komoditi yang diperdagangkan adalah perkara-perkara yang haram Atau menjadi wasilah bagi haraman tentu juga kita jaga diri kita dari hal-hal yang semacam itu Jadi pada pokoknya al-hukmu sawabit ya hukum itu perkara yang kemudian tegak kokoh Nah turunan-turunannya itu kemudian bisa dipandang, dilihat dari kacamata hukum tersebut Ada yang halal, ada yang haram dan itu juga nanti melihat kepada akat ya Melihat kepada akat yang ada di dalamnya Misalnya ada teman-teman yang kadang komplain Set itu apa namanya kredit syariah itu kok lebih tinggi itunya Apa namanya jadinya jatuhnya daripada kredit konvensional Ya padahal kita harusnya kalau syariah kan lebih bagus Ya syariah itu lebih bagus tapi mungkin masih perlu perjuangan jangka panjang Untuk sampai kepada apa yang bagusnya kita sesuai dengan harapan kita gitu ya Nah kok bedanya cuma akat doang Akat itu memang menentukan kehalalan atau keharoman sesuatu Mohon maaf orang kumpul kebo dengan orang menikah itu amalnya sama Tetapi akatnya berbeda gitu ya Makanya ada misalnya ada al-ijarah al-muntahiyatubitamblik Sewa yang berakhir dengan kepemilikan mungkin lebih mahal jatuhnya Dibandingkan dengan misalnya kalau kita kredit kepemilikan konvensional gitu ya Tetapi al-ijarah al-muntahiyatubitamblik itu halal Tetapi yang namanya kredit konvensional itu riba gitu ya Itu jatuh dalam hukum yang haram Jadi silahkan kalau ada yang menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik Bisa ditanyakan kepada ahlinya Di antara tadi Nah Ustaz Dr. Oni Sahara ini sangat terbuka Beliau menjawab pertanyaan baik melalui Instagramnya gitu ya Melalui akun-akun media sosial beliau Tidak ada masalah Dan juga mungkin ada pakar-pakar yang lain yang dikenali untuk bertanya Memang beliau memiliki concern di urusan muamalah kontemporer Contoh saya kenapa sangat respek kepada Dr. Oni Tidak semua hal itu segera dihukumi dengan mengikat kepada satu definisi Karena definisi itu tentu harus diperhatikan apakah dia sesuai atau tidak Contoh Kemudian kita punya saldo di uang elektronik zaman sekarang Ada di Gopay, ada di ShopeePay gitu ya Kemudian ketika kita berbelanja kita mendapatkan diskon Kita berbelanja kemudian kita mendapatkan fasilitas khusus Karena kita punya saldo membayarnya pakai ShopeePay atau Gopay Apakah yang dibikin jatuh kepada ribah? Pertanyaan kan? Pertanyaan Saya lihat ada beberapa asatit yang kemudian menjatuhkannya kepada ribah Karena kita dianggap akad pinjam-meminjam Akad pinjam-minjamnya adalah kita minjemin perusahaan Gopay Kita minjemin uang kita ke perusahaan ShopeePay Lalu ya kemudian kita belanja pakai dia Lalu Gopay atau ShopeePay memberi manfaat kepada kita Itu dianggap dari pinjamannya Padahal logikanya tidak harus begitu Logikanya bukan akad pinjam-minjam Masa sih Gopay pinjam sama kita orang dia lebih kaya daripada kita Kenapa tidak dipandang sebagai akad jasa penitipan Jasa untuk menabung jasa untuk kemudian menyimpankan Dan jasa menitipkan pembelian Itu lebih mudah untuk dipandang sebagai sebuah akad yang terpisah satu sama lain Sehingga tidak jatuh kepada haram Karena pada prakteknya akan sulit Semakin sulit dihindari ke depan Kita akan semakin banyak memperkuatkan uang elektronik Jadi tidak semata-mata kemudian dilihat sebagai akad pinjam-meminjam Apalagi kok dianggap Gopay pinjam sama kita Kita siapa dia yang mau pinjam uang sama kita Dia tidak usah pinjam uang kita Dia tidak akan kekurangan Jadi tidak leterlek kemudian ini pinjam-minjam Enggak kita cuma Ya sama dengan nitip uang ke teman Bro tolong dong itu apa namanya Aku dibeliin itu Terus dia membelikan kita Terus dia dititipin Tidak mengambil manfaat apapun dari kita Tapi lalu dia kemudian Aku tadi beli ini sekalian nih Tak kasih gitu Apakah itu riba? Enggak Jadi ini analoginya yang lebih tepat Dan sebagainya Jadi Kehatian sangat perlu dalam Mengikuti Berbagai perubahan Apalagi tadi tentang kripto Kurensi Tentang bitcoin Dan sebagainya Lebih rumit lagi nanti secara fikir Tetapi Silahkan ditanyakan kepada ahlinya Sebatas apa? Keterlibatan-keterlibatan yang bisa kita ambil Dan jelas halanya Jadi kalau masih syubhat kan kita tidak ikut Tapi sampai di mana Kemudian dia menjadi sesuatu yang halal jelas Untuk kita Investasi yang terbaik Yang seperti apa Dan sebagainya Saya misalnya kalau pinjem-pinjem sama teman Gimana caranya supaya tidak riba Tapi tidak ada yang terdolimi Maksudnya tidak terdolimi gimana? Bapak saya itu ada orang pinjem uang tahun 1980 Pinjemnya itu 200 ribu Tahun 1980 200 ribu bisa dapat motor Dikembalikan tahun 2000 Nah ngembalikannya berapa coba? Kalau mau fair kan diukur dengan harga emas Tapi kalau kita menghitung satu transaksi Dengan dua nilai Nilai emas Sama nilai uang rupiah Menurut ulama Syafi'iyah jatuhnya Riba Jadi harus dikembalikan sesuai 200 ribu Tapi bapak saya terdolimi Uang 200 ribu Tahun 1980 bisa beli motor Kok dikembalikan juga 200 ribu di tahun 2000 Yang cuma bisa untuk bayar DP-nya motor Untuk kredit gitu kan Kan ada yang terdolimi Makanya kalau saya pinjem-meminjem sama teman Misalnya Utang-piutang Kita pinjem emas Kembalikan emas Enaknya begitu Wah mau nyicil Misalnya nggak bisa Tunaik Ya sudah nggak apa-apa Pinjem 500 gram emas Ngembalikinya 50 bulan Per bulan 10 gram Tapi harus emas Nggak ada yang dirugikan Nggak ada yang riba Itu contoh Kemudian kita keluar dari Hal-hal yang bisa menjatuhkan kita Kepada transaksi ribawi Jadi Kalau ini kan sama teman Jadi Enak saja ngaturnya gitu ya Akadnya antarotin Pinjem emas Kembalikan emas 500 gram Dikembalikan tetap 500 gram Tapi per bulan 10 gram Dia yang dikembalikan juga nggak rugi Kenapa? Karena harga emas itu Stabil Sebenarnya bukan harga emas yang stabil Harga rupiah yang nggak stabil terhadap emas Emasnya yang sebagai lindung nilai tetap Oh emasnya itu naik harganya Enggak Bukan emasnya yang naik Rupiahnya yang turun terhadap emas Jadi ini Cara kita untuk kemudian bisa Menetapi akat Tanpa ada yang dirugikan Dan semuanya Bisa terhindar dari riba Ini contoh Ini kalau kita bisa diskusi Dengan orang yang tahu ilmunya Jadi lebih gampang untuk menentukan Oh ini bisa nggak? Ini boleh nggak? Itunya apa yang meragukan Ditinggalkan Apa yang meragukan bisa ditanyakan Ditanyakan Waalaikumsalam